Halo, dengan Rodi di sini Kenjerengan yang dipakai di lagu ini Ada dua pola Pola yang pertama Down 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 Up Down Down Untuk pola yang kedua Down 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 Up Down Up Down 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 Up Terima kasih. Chord yang dipakai di lagu ini, C, G, G-nya teman-teman boleh pakai yang seperti ini, atau yang seperti ini, A minor, E minor, F, D minor. Nanti, untuk cara genjeringannya, ada gambarnya di videonya. Jadi, nanti kalau ada gambar seperti huruf U terbalik, itu cara genjeringnya down. Jadi, genjering ke bawah. Jadi, nanti kalau di videonya, ada gambar seperti huruf U terbalik, itu artinya genjering ke bawah down. Kalau ada gambar seperti huruf V, artinya genjering ke atas up. Jadi, kalau ada gambar seperti huruf V, artinya up, genjering ke atas. Nanti, di satu lagu ini, kita pakai dua cara genjeringan yang berbeda. Jadi, setengah lagu di awal, kita pakai cara satu. Setengah lagu di akhir, kita pakai cara dua. Jadi, teman-teman bisa pilih cara mana yang lebih disukai. Kalau suka cara satu, pakai saja cara satu untuk semuanya boleh. Kalau suka cara dua, pakai saja cara dua untuk semuanya juga boleh. Atau, dikombinasikan. Separuh di depan, cara satu. Separuh ke belakang, cara dua. Sekarang kita coba saja langsung ke lagunya. Sekarang kita coba saja. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton